Intro Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama Mbak Sara Mbak Sara ini tadi ya kalau kita lihat bagaimana program-program Anda tapi kemudian kita juga lihat untuk bagaimana kita meyakinkan masyarakat pada sosok pemimpin perempuan ini cukup menarik ketika kita melihat datanya dimana data DP4 Kemendagri untuk Pilkada 2020 ini saja untuk calon pemilihan potensial perempuan itu ada sekitar 52 juta 600an lebih jiwa dan kalau laki-laki ini 52 juta 700an jadi hanya beda 100 ribuan suara lah tipis sekali tapi kemudian kalau kita lihat ini dikhawatirkan pemilih perempuan ini tidak menggunakan hak politiknya karena tadi keterbatasan informasi belum lagi dengan urusan-urusannya mereka Anda melihat terkait dengan kehilangan potensi suara dan juga bagaimana meyakinkan bahwa ayo perempuan saatnya Anda memberikan hak suaranya atau hak politiknya ini seperti apa Mbak Saran satu belum lagi kita juga menghadapi pandemi COVID-19 jadi tantangan ini numpuk apalagi untuk kita bicara tentang pemilihan di tanggal 9 Desember nanti kembali lagi ini balik kepada kemampuan kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang pertama bahwa tentunya yang kita utamakan adalah protokol kesehatan dengan regulasi yang ketat kita sangat mendukung untuk memastikan keselamatan masyarakat ini diutamakan ya selama masa kampanye maupun juga nanti pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga kepada perempuan-perempuan luar sana tentunya kami selalu menyampaikan ini Ibu-Ibu mohon dipahami bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah untuk masa depan anak-anak kita untuk masa depan kita juga untuk memastikan bahwa kita diberikan ruang dimana kita bisa bersuara dan itu pun kenapa salah satu hal yang kita perjuangkan di tangsel ini untuk kedepannya adalah upaya gotong royong gotong royongnya itu semangatnya itu harus dibangun kembali dan kita harus bergandengan tangan dan salah satunya adalah dengan tentunya kita berpartisipasi dan tangsel ini justru punya partisipasi yang sangat rendah Mbak Liza ini menjadi tantangan luar biasa dan banyak yang mengatakan ini ada kemungkinan ini bisa kurang dari 50% yang akan berpartisipasi karena tahun 2015 hanya 57% yang mencoblos istilahnya jadi kita mengharapkan ada partisipasi yang meningkat dari masyarakat bagi Mbak Sara bagaimana meningkatkan daya tarik masyarakat untuk turut bergabung dalam pilkada nanti tapi juga bagaimana akhirnya Mbak Sara meyakinkan pemilih juga jika perempuan ini juga sebenarnya layak untuk menjadi pemimpin ataupun kepala daerah tentunya ini dua hal yang mungkin bagaimana caranya Anda meyakinkan masyarakat Tangerang Selatan ya dalam sosialisasi saya jelas kami juga menyampaikan kiprah-kiprah ya gitu ya dari tokoh-tokoh perempuan maupun juga dari saya pribadi selama di DPR RI undang-undang apa saja yang berhasil saya perjuangkan dan saya golkan misalnya undang-undang kenyandang disabilitas undang-undang pekerja sosial dan seterusnya yang dimana itu membuktikan bahwa kami turut serta dalam pembangunan bangsa ini dan itu pun juga perlu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa sebelumnya dari awal negara ini didirikan kita bukan hanya punya founding fathers tapi juga founding mothers gitu kan mereka pun juga perempuan juga ikut serta di sumpah pemuda hal seperti ini yang terus harus kita gaungkan ini menjadi pendidikan politik pendidikan politik untuk masyarakat luasnya ini bukan hanya untuk perempuan tapi tentunya juga untuk masyarakat luasnya untuk mengingat bahwa perempuan punya peran juga dalam pembangunan bangsa ini oke baik terakhir tentunya dari Anda Basara imbauan kepada masyarakat dalam menghadapi pilkada santak 2020 ini yang pastinya digelar di tengah pandemi covid-19 ini apa yang ingin Anda sampaikan yang pertama tentunya kita harus mengedepankan dan mengutamakan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat itu yang utama dan itu yang nomor satu di kita semua tapi tentunya Bapak Ibu sekalian kawan-kawan kita tetap karena pemerintah sudah menetapkan bahwa kita pilkada tetap akan berjalan ini kita hanya bisa menghimbau untuk terus disiplin melakukan yang namanya 4M gitu kalau dari dari pemerintah ya kan menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan dan menghindari kerumunan itu pun juga kenapa semua paslon diharapkan melakukan sosialisasi sesuai dengan regulasi membatasi dengan 50 orang kalau dari kami Muhammad Saraswati kami melakukan pertemuan-pertemuan virtual seperti berzumpa dengan Pak Saraswati itu salah satu cara kami untuk tetap melakukan sosialisasi di pandemi COVID-19 ini oke berzumpa dengan Muhammad Saraswati ini menjadi salah satu strategi di tengah pandemi COVID-19 ini supaya tidak terjadi kerumunan pastinya ya Mbak Sara ya betul sekali betul sekali baik sukses Mbak Sara untuk tilkadanya dan pemirsa demikian lunch talk hari ini tentunya tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atas sama seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Eliza Hasan ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa selamat menikmati